Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad amma ba'adu Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama belajar melanjutkan membaca kitab sahih Bukhari, Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada bab ke-10 yaitu tentang babun al-ilmu qoblal qawli wal amali, berilmu sebelum berkata dan berkuat Pada bab ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebelum berkata-kata, sebelum melakukan suatu perbuatan Seyogianya memiliki ilmu terlebih dahulu tentang apa-apa yang akan kita katakan, tentang apa-apa yang akan kita lakukan Dengan kata lain begini, kalau ada pertanyaan Ilmu dulu baru beramal atau amal dulu baru berilmu Maka menurut Imam Bukhari pada bab ini menjelaskan berilmu dulu baru beramal Nah, untuk mendukung pendapatnya tersebut Di sini Imam Bukhari itu mengutip 13 dalil Yang pertama, beliau menuliskan Jadi yang pertama, Imam Bukhari menuliskan Fa'lam anahu la ilaha illallah Fa'lam anahu la ilaha illallah Fa'lam anahu la ilaha illallah Dalam al-Quran saja dijelaskan, fa'lam berilmu dulu Kemudian anahu la ilaha illallah Lalu selanjutnya, Imam Bukhari berdari dengan Wa'annan ulama'a'uhum warosatul ambiyai Warosul ilma Para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta benda Tidak mewariskan emas perut mata Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu Barang siapa yang mengambil ilmu Maka dia mengambil sesuatu yang sangat berharga Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga Dengan kata lain, menuntut ilmu dulu Lalu jalan menuju surga jadi mudah Lalu dia benar-benar masuk surga Jadi ilmu dulu, bukan surga dulu Yang orang-orang yang bisa punya rasa takut Dengan sebenarnya rasa takut adalah para ulama' Orang-orang yang berilmu Kenapa? Karena orang-orang yang punya ilmu tentang Allah Akan tahu betapa dia harus punya rasa takut kepada Allah SWT Selanjutnya Tidak akan bisa memikirkannya Kecuali orang-orang yang punya ilmu Selanjutnya Imam Bukhari berdari Ini kata sebagian orang-orang ahli neraka Menjelaskan Seandainya dulu kami mau mendengar Mau berfikir Mau menggunakan akalnya Maka kita itu tidak akan berada di dalam neraka Jadi kalau mau berilmu InsyaAllah nanti akan dimudahkan jalan ke menuju surga InsyaAllah akan dimasukkan ke dalam surga Sehingga jauh dari neraka Selanjutnya Imam Bukhari mengutip dalil Apakah sama orang-orang yang berilmu Dan orang-orang yang tidak berilmu Dan itu beda Beda beberapa derajat Waqala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Mayuridillahu bikkhairan yufaktihhu Ya senyata ada tersenat Fiddi ini Dibarang siapa yang dikehendaki jadi orang baik oleh Allah SWT Maka dia itu akan difakihkan dalam urusan ilmu agah agama Dengan kata lain Kalau dia berilmu Itu merupakan salah satu ciri Kalau dia akan dijadikan oleh Allah SWT Sebagai orang yang baik Sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara belajar Jadi ada sebagian ilmu yang diperoleh secara latuni Tapi umumnya ilmu diperoleh dengan cara belajar Ini Abu Dhar berkata Seandainya kamu meletakkan pedang Di tengkuku Kemudian aku punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dari Rasulullah Maka akan aku sampaikan Ini menunjukkan pentingnya menyampaikan ilmu Maksudnya jadilah orang-orang robbani Para ahli tafsir berbeda pendapat Apa yang dimaksud robbani Maka salah satu tafsiran disini Jadilah ahli fikih Jadilah ahli fikmah Jadilah ahli ilmu Ada yang berkata Bahwa yang dimaksud robbani Adalah orang-orang yang mendidik masyarakat Dengan ilmu-ilmu yang kecil-kecil Sebelum yang besar-besar Di sini pada kitab Fathol Bari Garangan Imam Ibn Hajar Al-As Oleh dijelaskan Bahwa apa maksud Imam Bukhari mendahulukan ilmu Lalu mengakhirkan amal Kenapa? Karena ilmu menjadi syarat sahnya amal Suatu perbuatan Bila dikerjakan tanpa ilmunya Maka perbuatan serbut berpotensi Tidak sah dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya misalnya Sholat maghrib Ini sholat maghrib kan kita sama-sama maklum tiga rekaat Kemudian ada orang yang gak tahu ilmunya sholat Dia sholat dua rekaat Ketika ditanya kamu sholat apa? Sholat maghrib Belokoh dua Iya gak apa-apa Nah itu karena dia gak tahu Maka sholat seperti itu Rosak tidak sah Dan secara fikir Dia tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain ketika kita mau beribadah Mau beramal oleh sholat maghrib Yang tadi misalnya Kita harus belajar Apa itu sholat maghrib Bukunya apa saja Yang membatarkan apa saja Salat sahnya apa saja Barulah setelah tahu Kita kemudian Melaksanakan sholat maghrib Nah pada penjelasannya Dalam kitab Patul Bari Dituliskan sebuah hadis Sesungguhnya Para nabi tidak mewariskan diner dan juga dirham Tetapi dia mewariskan ilmu Jadi barang siapa yang makin banyak mengambil ilmu agama Makin banyak dia mengambil warisan dari para nabi dan roh Yang tidak mau mengambil Dia tidak punya warisan dari nabi dan roh Dan rasul Lalu dalam syarahnya juga Dituliskan sebuah hadis Jadi disini Hadis ini menunjukkan Belajarlah kalian Kenapa? Karena dengan belajar Kamu akan mendapatkan ilmu yang banget Pahamilah suatu ilmu Karena dengan memahami suatu ilmu Kamu akan punya pemahaman yang banyak Kalau sudah punya ilmu banyak Punya pemahaman yang banyak Insyaallah kemudian Allah akan memudahkan jalan menuju surga Setelah jalan menuju surga mudah Maka dia akan benar-benar sampai ke dalam surga Kalau kita mau berpikir terbalik Kalau bertanya siapa orang yang baik Tentu hakikat orang baik hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dalam bab ilmu Ada ciri-cirinya Yaitu Orang yang banyak ilmu agamanya Dia salah satu ciri Orang yang akan dikehendaki Baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kehendak terbaik Allah terhadap manusia itu apa? Yuh iman Meninggal dengan membawa imani Mudah-mudahan Kita ditaktirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk ahli ilmi Amin Kalau kita pintar Jadilah orang yang pintar Enggak jadi orang yang berilmu Jadilah orang yang mau menuntut ilmu Berilmu tidak Menuntut ilmu tidak Paling tidak Kita termasuk orang yang senang Terhadap ilmu Allahumma Amin Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton